Malam dengan informasi pertama, pemirsa tebing setinggi 15 meter di kawasan padalarang Kabupaten Bandung Barat, Longsor selesai pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun selain menghancurkan bangunan rumah, peristua tersebut membuat sejumlah kolam ikan milik warga dan saluran air tertimbun Longsor. Longsor dipicu curah hujan tinggi, sehingga kondisi tanah labil karena tak mampu penahan debit air. Warga Desa Kertamulya, kecamatan padalarang Kabupaten Bandung Barat, dikejutkan dengan peristiwa Longsor dari tebing setinggi 15 meter, sekitar pukul 8 selasa pagi. Peristiwa Longsor tersebut membuat bangunan ruangan dapur rumah milik keluarga wawan hancur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Belum ada upaya pemilik rumah maupun petugas mengevakuasi perabotan dapur yang tertimbun material tanah dan batu. Selain menghancurkan ruangan dapur rumah, Longsor juga menimbun saluran air dan dua kolam ikan berukuran 10 meter persegi. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menormalisasi saluran air, petugas Badan Penanggulangan Pencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dibantu warga berusaha menyingkirkan material batu dan longsoran tanah dengan alat seadanya. Dari hasil kajian dan penelitian BPBD Kabupaten Bandung Barat, longsor dipicu curah hujan tinggi, sehingga tanah yang labil tak mampu menahan debit air. Pagi itu diakibatkan dari kemarin malam itu curah hujan tinggi, yang mana lebar longsoran itu sekitar 15 meter, tinggi 25 meter. Wilayah tebing, jadi berdasarkan hasil survei bahwa hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang demikian ekstrim, sehingga terjadilah bencana seperti ini. Warga khawatir terjadi longsor susulan, mengingat curah hujan masih tinggi. Peristiwa longsor juga mengancam 6 unit rumah warga lainnya yang dihuni setidaknya 40 jiwa. Untuk sementara, sebagian warga yang rumahnya terancam mengungsi ke rumah kerabat dan saudara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV